Pemirsa hari ini, 8 Maret, kaum perempuan di seluruh pelosok dunia merayakan Hari Perempuan Internasional. Di tanah air, sejumlah kelompok pemerhati perempuan merayakan Hari Perempuan Internasional dengan menggelar sejumlah kegiatan guna menyuarakan berbagai aspirasi perempuan. Hari Perempuan Internasional diperingati tepat tanggal 8 Maret 2018. Peninggatan ini untuk merayakan pencapaian para perempuan di seluruh dunia. Sekaligus, mengingat bahwa masih banyak ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Koalisi Perempuan Penyandang Disabilitas turut menyuarakan hak-hak mereka pada peringatan Hari Perempuan Internasional 2018 dengan mengangkat tema Perempuan Disabilitas Mengubah Dunia. Mereka menyuarakan masih banyak kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan disabilitas seperti kesulitan mendapat akses pendidikan dan pekerjaan, kerentanan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan ditelantarkan oleh keluarga. Sementara, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Buruh Indonesia melakukan aksi demo dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi demo yang didominasi buruh perempuan ini menuntut hak-hak para buruh perempuan agar dipenuhi oleh pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka menuntut berhentinya tindakan kekerasan, baik secara fisik, verbal, serta kekerasan seksual yang masih sering dialami oleh perempuan di lingkungan kerja. Mereka juga menuntut adanya cuti haid, serta 14 minggu cuti melahirkan kepada perusahaan yang sampai saat ini sulit mereka dapatkan. Aksi demo juga diisi oleh penandatangan petisi stop kekerasan seksual terhadap perempuan. Saya sebagai pekerja di Indonesia bahwa kekerasan itu terjadi di lingkungan kami. Kekerasan itu yang pertama disebabkan karena relasi kuasa. Biasanya ketika para lelaki itu mereka pada posisi-posisi yang di atas kemudian mayoritas dari pekerja perempuan itu posisinya di bawah mereka sering mendapatkan kekerasan. Kekerasan di sini bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan seks dan sebagainya. Dan itu tidak disadari oleh pekerja perempuan itu sendiri karena satu mereka merasa takut karena yang sering melakukan kekerasannya atasannya mereka sendiri. Kemudian mereka posisinya takut di PHK. Seperti itu. Dan para lelaki itu juga mempunyai kesempatan karena itu anak buahnya tidak akan melaporkan dan sebagainya. Apa yang masih dilakukan pekerja perempuan untuk melindungi diri? Yang pertama jangan pernah memberikan peluang kepada para lelaki itu kemudian jangan pernah takut untuk mengungkapkan kekerasannya. Kita sebagai pekerja dilindungi oleh undang-undang dan fungsi serikat pekerja di sana. Fungsi serikat pekerja, kami juga mencoba membuat para korban yang mendapatkan kekerasan itu tidak merasa takut untuk mengungkapkan bahwa mereka telah mendapatkan kekerasan di tempat kerja.